selamat menikmati saya mau sedikit cerita teman-teman cerita perjalanan saya selama kerja di Hongkong tahun 2016 penuh buka suka penuh bahagia penuh sedih sedihnya ya kalau kita itu bisa dari keluarga kita di saat kita kangen ya disitulah sedih bahagianya ya kita kalau pasti kalau kita lagi dapat gajihan kita terima gaji itu waduh bahagia meskipun hanya cuman lewat di tangan tetap semangat ya teman-teman saya mau berbagi cerita nih teman-teman dulu saya awal kerja di Hongkong ini teman-teman saya dapat majikan dapat bos yang super 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 baik katanya kalau nggak baik nggak boleh diomong jadi bilangnya super baik kayak gitu ya padahal si pelitnya ya Allah ya Robby mungkin awal dari saya mengadu nasib di Hongkong itulah awal perjuangan saya perih banget sampai badan kurus kering makan aja di dikasihnya ekor ikan jangan tulang-tulang belulang seperti ngasih makan kucing tetap semangat tetap bertahan saya kerja disitu sampai hampir hampir kuat sampai dua tahun tapi belum sampai finish majikan sudah ngasih notice saya ya awalnya akhirnya notice itu segedar hanya alasan pasti kalah mereka itu cari alasan tapi karena saya tetap bekerja dengan baik jadi alasannya enggak dapat dapat padahal sebelum dia sebelum dia memperhatikan saya kerja saya sebenarnya udah nggak kuat sudah dibilangin sama agenku suruh ganti majikan kalau kamu nggak kuat tapi saya tahan-tahan sampai saya kurus kering sampai kurus banget ya Allah tapi aku kuat-kuat tetap bertahan nah suatu saat alasan yang disitu mungkin tepat buat majikan tepat buat bos saya buat alasan untuk memecat saya di saat itu itu bukan perbuatan saya sih sebenarnya karena saya meskipun di jahatin dipelitin seperti apa diperhitungin seperti apa kerjaan saya saya tetap bekerja dengan baik meskipun di mata majikan dia pura-pura kurang baiklah apalah aku tetap sabar tetap sabar dan tetap bekerja dengan baik yang penting saya sudah berusaha bekerja dengan baik tapi apa teman-teman dengan satu goresan lantai lantai yang kayu itu satu goresan padahal saya juga membuka pintunya nggak tahu kalau dibawah ada pasir kan biasanya kalau pintu kan ada pasirnya itu kita kan nggak tahu lah kita buka lihat itu itu tergores tergoresnya apa teman-teman sedikit banget nah setelah habis tergores sedikit bos saya perempuan sama anaknya dua itu pergi berlibur ke luar negeri nah saya lima hari dikasih libur karena bos pergi ke luar negeri saya di rumah sendiri dan bos laki-laki saya sehingga dia itu tidak ikut berlibur dia tinggal di rumah hidupnya tapi sering-sering dia pulang tapi dikala dia pulang itu mesti saya nggak di rumah karena kan saya tinggitu libur jadi saya pergi entah apa yang dilakuin sama bos laki-laki saya sehingga itu lantai tergores sampai berlubang besar banget itu kan disengaja karena mungkin mereka itu mencari alasan apa supaya memecat asli mau memecat saya karena tidak ada alasan yang buruk saya kerja disitu jadi memakai alasan seperti itu terus kalau itu memang saya melakukan tergoresnya sampai berlubang kan mustahil sedangkan bos perempuan saya itu itu pergi liburan itu pergi hollygay itu itu pintu kamar dikunci sama bos laki-laki beras semua makanan dimasukin di kamar dikiranya itu saya mau makan barang punya mereka padahal saya kalau nggak diizinkan itu nggak bakalan lancang makan yang bukan milik saya ya disitu saya pun tetap bertahan kuat sabar dan akhirnya ya sudah lah setelah majikan saya pulang dari berlibur dalam tiga hari tiga hari saya dipanggil yang katanya saya punya kesalahan ya itu itu yang lantainya tergores itu terus aku bilang kenapa nggak diselesai dulu kalau memang saya harus mengganti dengan goresan itu yang bukan saya lakuin nggak apa-apa potong gaji saya panggil orang yang untuk moles itu lantai tapi majikan perempuan saya tetap nutuh saya yang nggak nggak ya udah saya terima aja dan akhirnya mereka memberhentikan saya kerja dua tahun kurang dua bulan sudah saya terima aja saya juga ikut tanda tangan tapi dibalik semua itu insyaallah ada hikmahnya ya begitulah perjuangan saya cerita suka duka saya awal di Hongkong dan next saya akan lanjut lagi ceritanya sampai saat ini saya masih berjuang di Hongkong jadi keluarga insyaallah kita selalu sabar dan ikhlas menghadapi cobaan hidup kita walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati